Pendekar Blon cari jodoh jilid 41. Konyol. Prajurit yang membawa surat dari Ko Chai Seng dan Komandan Yemu untuk Sugau Huat, telah keluar dari gedung markas tempat Sugau Huat. Wajahnya merah. Sugau Huat menolak untuk meninggalkan kota Yang Chiu. Melalui pembicaraan yang cukup panas, akhirnya, prajurit Blon itu diusir untuk segera pergi dari kota Yang Chiu. Ketika melalui sebuah lapangan yang terletak di dekat pintu kota utara, prajurit itu tertarik melibat sekawan anak dua sedang mengadakan latihan berbaris dan serangan. Prajurit itu menghampiri. Dia melihat seorang anak berambut kuncung dengan lagak seperti seorang jenderal tengah melakukan inspeksi pada barisan anak dua dan menerima penghormatan mereka. Lapor, jenderal seru seorang anak yang tegak dihadapannya dalam sikap seorang militer. Ya, ada seorang prajurit dari musuh yang datang menghadap Menteri Sugau Huat yang mulia. Nol, lalu seru si jenderal kuncung. Kami dengar, dia menyerahkan surat dari komandan pasukan musuh, menuntut agar Su Taijin menarik mundur pasukannya dari kota ini. Gila seru jenderal kuncung itu, apakah Su Taijin meluluskan? Tidak, sahut prajurit itu, prajurit itu diusir seperti anjing oleh Su Taijin. Bagus seru jenderal kuncung, kita akan mempertahankan kota ini sampai titik darah yang penghabisan. Bukankah kalian bersedia? Serempah kawanan barisan anak itu menyahut dengan lantang, siap, jenderal. Prajurit Boan terkejut. Tak diduga sama sekali bahwa semangat membelat tanah air telah meresap juga ke dalam jiwa anak dua. Tetapi pada lain saat dia tertawa. Hektometer, jenderal kuncung itu berlagak sekali. Dia mengira peperangan itu seperti anak main dua saja, dengusnya. Hai, siapa engkau tiba dua jenderal kuncung itu menghardiknya dengan galak. Ternyata barisan anak itu melihat bahwa di tepi lapangan tampak seorang prajurit sedang tegak memandang mereka. Mereka tahu bahwa jelas prajurit itu tidak mengenakan seragam prajurit bang. Segera mereka memberitahukan hal itu kepada jenderal kuncung. Aku sedang berjalan melalui tempat ini dan tertarik melihat kalian berlatih, sahut prajurit Boan. Kurang ajar. Engkau seorang matumata, bukan seru jenderal kuncung. Loh, apakah orang dilarang berada di tempat ini prajurit Boan itu terkejut? Kalau rakyat atau prajurit kami, tidak dilarang. Tetapi engkau bukan prajurit bang, mengapa engkau berdiri di sini? Bukankah engkau hendak memata-mata gerak-gerak kami? Tanda tanya. Uh, siapa yang sudi melakukan hal itu? Siapa lagi kalau bukan manusia semacam engkau? Eh, mengapa engkau begitu garang? Engkau anggap aku ini siapa? Siapa kenal dengan engkau? Aku adalah utusan komandan Yemu yang sedang mengepung kota ini. Aku hendak menyerahkan surat kepada Menteri Sugohuat. Kurang ajar, engkau hendak membujuk supaya yang mula Sutaijin menyerah? Bukan membujuk dengan maksud buruk tetapi dengan maksud baik agar seorang pemuda yang mengaku bernama Huruhara dibebaskan dari hukuman mati oleh komandanku. Apa? Pendekar Huruhara Hektometer. Di mana dia sekarang kami tawan? Bangsat, engkau berani menawan saudaraku yang tercinta itu? Nol, apakah dia saudaramu ya, mau apa? Bagus, kalau begitu, ikut saja aku, nanti kuantarkan engkau kepadanya. Kentut teriak Jenderal Kuncung yang tak kelain adalah Ahliong. Eh, bocah Kuncung, engkau benar duat kurang ajar. Mentang dua engkau menjadi seorang Jenderal Gadungan saja, engkau sudah berlagak seperti tuon besar. Tangkap teriak Jenderal Kuncung. Beberapa anak itu segera menyerbu. Tetapi prajurit boan itu menyambut mereka dengan hantaman dan tendangan. Minggir, seru Jenderal Kuncung dan serampak kawanan anak dua itu menyisih ke samping. Engkau mau menyerah atau tidak seru Jenderal Kuncung? Kalau engkau dapat bertahan untuk menyedot lima kali kentutku, aku bersedia menyerahkan diri, seru prajurit boan. Baik, Ahliong terus menyerang. Prajurit boan itu terkejut melihat gerak-gerik Ahliong. Bocah Kuncung itu berputar-putar mengelilinginya, makin lama makin cepat, sehingga ia merasa seperti diketung oleh lima enam bocah kuncung. Rasakan bogemku ini, prajurit boan menerjang dengan menghantamkan tinjunya yang berat, tetapi uh ia mendengus kaget ketika tinjunya mengenai tempat kosong dan bahkan kakinya serasa terkait oleh kaki orang sehingga dia kehilangan keseimbangan tubuh dan menjorong ke muka. Huh, kembali dia mendengus kaget ketika punggungnya dicemplak oleh dua orang anak. Tak ampun lagi dia segera jatuh mencium tanah. Punggungnya diinjak-injak oleh beberapa orang anak. Duk plak, kepala dan punggungnya dihujani dengan pukulan dan tendangan. Dan yang paling mengerikan sendiri adalah ketika ia merasa tali celananya putus dan celananya ditarik ke bawah. Mati Iyik, prajurit boan yang menjadi utusan komandan pasukan Ceng, menjerit dan meronta sekuatnya untuk mendekat titik anunya. Celana prajurit itu telah copot. Bajunya juga terasa bergerak-gerak hendak melepaskan diri dari badan. Dia nekat hendak mempertahankan. Bangsat, bentak jenderal kuncung dan tahu dua celana dalam prajurit itu dengan cepat ditarik ke bawah, aduh. Kalau berani melawan, burungmu akan kupotong, teriak ahliong si jenderal kuncung. Prajurit boan itu adalah seorang prajurit pilihan. Baik dalam keberanian dan ilmu perang, dia selalu menonjol. Itulah sebabnya dia diangkat sebagai wakil komandan, orang yang paling dipercayai komandannya. Berpuluh pertempuran sudah ia alami di medan perang dengan pasukan Beng. Tetapi selama itu, dialah yang selalu tertawa melihat prajurit Beng rubuh bermandi darah dan mengerang-gerang meregang jiwa. Belum pernah ia mengalami peristiwa semacam yang dirasakan seperti hari itu. Dia rebah tengkurap, punggung, tengkuk dan kepalanya diinjak-injak dan digebuki sampai tele-tele. Celana luar dan dalam dicopot dengan paksa dan kini baju prajurit Uya juga akan dilucuti. Sebenarnya ia marah. Lebih baik ia mati saja daripada menanggung malu yang begitu besar. Tetapi sial dangkal. Jenderal Kunjung yang menjadi kepala pasukan anak itu tak mau membunuhnya melainkan hanya hendak melucuti prakaian seragamnya. Dan apabila dia berontak, Jenderal Kunjung itu akan memotong anunya. Selaka, kalau tanpa anu aku kan jadi orang kasim, kebiri, nanti. Ah, istriku tentu lari, pikirnya dan terkenanglah ia akan istrinya yang cantik. Daripada kehilangan barang yang amat berharga, lebih baik aku menyerah saja. Toh nanti lain waktu masih ada. Kesempatan untuk membalas semua hinaan ini. Awas, besok kalau jatuh ke tanganku, kawanan anak dua bajingan ini akan kupotong anunya, pikir prajurit itu. Setelah pakaian seragam dilucuti, Jenderal Kunjung memerintahkan supaya mengikat prajurit itu dan ditaruh di hutan. Ketika kawanan anak dua itu habis melakukan perintah dan kembali, mereka tidak mendapatkan Ahlyong berada di situ. Kemana Jenderal kita? Jenderal mengenakan pakaian seragam prajurit Cheng dan menitahkan supaya kita berjaga di sini untuk membantu mempertahankan kota ini, sahut salah seorang kawan mereka. Memang benar. Setelah memakai pakaian seragam prajurit Cheng, Ahlyong terus berangkat menuju ke markas pasukan Cheng. Karena saat itu sudah petang dan memakai pakaian seragam prajurit Cheng, dapatlah Ahlyong lolos dari pemeriksaan. Singkatnya dia tiba di markas komandan. Baik, ku bunuh saja komandan mereka, pikirnya tetapi pada lain kilas ia urungkan niatnya dan memutuskan untuk mencari tempat huru hara. Ketika menyusup dari satu kelain kubu untuk mencari tempat huru hara ditahan, dia terkejut ketika melihat suara orang tertawa mengikik. Suara itu berasal dari dalam sebuah tenda yang terletak di ujung sebelah kanan kubu komandan. Tertarik oleh suara itu, dia berhenti dan menghampiri ke dekat tenda lalu menyiak tenda kubu. Ah, hampir saja dia berteriak keras ketika menyaksikan apa yang terjadi dalam kubu itu. Seorang prajurit tengah memaksa seorang pelayan untuk melayani nafsunya. Gadis itu sudah menggeletak di tanah dan tak dapat berbuat apa dua karena mulutnya di dekat tangan prajurit, sedang tubuhnya pun sedang ditindihi tubuh prajurit itu. Melihat itu marahlah Ahlyong. Dia merangkak masuk dan... Uh, prajurit itu mendesuh kaget ketika celananya ditarik ke bawah. Buru dua dia mendekatnya. Memang saat itu tangan kiri mendekat mulut si gadis pelayan, tangan kanan tengah membuka kancing celana. Tetapi dia merasa belum menarik celananya ke bawah, mengapa celana itu dapat longsor turun sendiri. Memang nanti dia pun akan menyiak celananya ke bawah tetapi maksudnya bukan seluruhnya lepas. Dia masih takut kalau sampai ke pergok orang, tentulah dia akan mendapat hukuman dari komandan. Gadis itu adalah pelayan yang bekerja pada dapur umum pasukan. Sudah lama dia memang menaruh hati pada gadis itu, apalagi sudah berbulan-bulan dia tak berpertemu dengan wanita. Dia sudah ngebet sekali. Malam itu dia pura dua sakit kepala ketika si gadis membawakan minuman. Dia pura dua suruh gadis itu mengeriki leharnya. Sebagai seorang pelayan sudah tentu gadis itu takut dan menurut saja. Dia seorang gadis bangsa Han yang kehilangan keluarganya dan dipaksa menjadi pelayan. Kehadiran seorang perempuan muda dalam anak pasukan, tentu menimbulkan kehebohan. Berulang kali dia. Hampir diperkosa oleh anak buah pasukan tetapi untung selalu kepergok orang. Komandan marah dan suruh pelayan itu menjadi pelayan di kubunya hendak menyelamatkan pelayan itu dari gangguan prajurit. Dia memang tahu bahwa prajurit yang bertempur di medan perang itu tentu selalu berkobar nafsunya. Sebenarnya biar saja gadis itu dicemarkan prajuritnya. Tetapi ternyata kehadiran pelayan itu banyak kali menimbulkan perkelahian dan bahwa sampai terjadi pembunuhan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan gadis itu. Itulah sebabnya komandan segera bertindak untuk mengamankan gadis itu. Eh, siapa tahu, pada malam itu ketika habis meneguk arak sampai mabuk, komandan pun bangkit nafsunya. Dan kebetulan gadis itu sedang datang membawakan minuman. Tak ampun lagi dia terus mencemarkannya. Sejak itu, gadis yang malang nasibnya itu menjadi bundi komandan. Tetapi mengapa malam itu dia berada dalam kubu seorang prajurit? Tak lain karena tipu muslihat dari prajurit itu yang pura dua sakit dan minta obat kepada pelayan. Pada saat gadis pelayan itu mengeriki lehernya, dengan gaya harimau lapar menerekam korban, prajurit terus memeluk tubuh si gadis mendekap mulut dan menindihinya. Setelah itu dia mulai membuka kancing celananya. Uh, kembali mulut prajurit yang telah kerasukan setan itu mendesis kaget ketika celananya terasa bergerak melorot ke bawah. Cepat dia mendekap. Tetapi setelah dilepas, kembali bergerak melorot ke bawah lagi. Dia makin bingung. Kalau terus-menerus digoda begitu, kan dia tak dapat menyampaikan hasratnya. Kembali terasa celananya itu bergerak merosot ke bawah. Dia menyambar lagi. Karena dia dalam posisi rebah tengkurap menindih pelayan gadis itu, maka gerakan tangannya untuk menahan luncur celananya itu pun melingkar ke belakang. Uh, ia terkejut ketika tiba dua tangannya didekap oleh sebuah tangan orang. Sebelum ia sempat meronta, tahu jari kelingkingnya dibekuk ke atas klik aduh ia menjerit. Kesakitan sekali. Tulang jari kelingkingnya patah, sakitnya sampai dia mengucurkan keringat. Dan seketika nafsunya yang sudah berkobar-kobar itu pun padam. Duk sebelum dia sempat berbalik tubuh untuk melihat siapa yang telah menekuk. Melihat siapa yang telah menekuk jari kelingkingnya sampai patah itu, punggungnya sudah dihunjam oleh sebuah tinju yang kecil tetapi kerasnya seperti palu besi. Tak ampun lagi, prajurit itu pun terkapar dan meregang-regang seperti itik yang disembelih leharnya. Jangan takut, Cici, gadis yang meronta ke samping dan terlepas dari tindihan prajurit itu terkejut ketika melihat seorang anak laki dua berambut kuncung, nongol di hadapannya. Siapa engkau tegur gadis pelayan itu? Aku hendak menolong Cici, lekas keluar dari sini, kata si kuncung Ahliong yang masih memakai pakaian prajurit. Setelah berada di luar tenda, gadis pelayan itu berkata, engkau seorang prajurit, tetapi mengapa engkau masih seperti anak kecil? Sudahlah, Cici, itu tidak penting, kata Ahliong, bukankah Cici sudah terlepas dari ancaman prajurit itu? Ya, sekarang Cici hendak kemana? Kemana kalau tidak kembali pada kubu komandan di sini? Loh, mengapa Cici tidak melarikan diri saja? Apakah Cici tidak punya tempat tinggal? Gadis itu tertegun kemudian menghela nafas, sudah lama aku kehilangan rumah dan orang tua. Dan terpaksa aku dipaksa ikut pada pasukan ini. Aku disuruh menjadi pelayan komandan pasukan. Nol, kalau begitu laporkan saja perbuatan prajurit itu kepada komandan. Hektometer, sama sajalah, kata gadis pelayan itu. Mengapa sama? Prajurit dan komandan sama dua serigala dan harimau. Terlepas dari kawanan serigala, aku jatuh ke tangan harimau. Tidakkah sama artinya? Apakah komandan juga berbuat tak senonoh kepadamu? Gadis pelayan itu menunduk, tersipu-sipu malu. Hektometer, prajurit dua boan memang bangsat semua. Tidak ada seorang prajurit boan yang baik. Maka kita harus membasmi mereka, tak perlu diberi ampun lagi. Tetapi aku hanya seorang anak perempuan lemah, apa dayaku? Ada, seru ahliong, coba engkau kasih tahu, di mana pemuda yang telah ditawan kemarin itu. Pemuda yang mana? Bukankah ada seorang pemuda yang telah ditawan oleh komandanmu? Gadis itu merenung beberapa jenak, nol, itu, ya, memang ada. Itu atas permufakatan komandan Jaganko Taijin. Di mana dia sekarang? Ditaruh dalam sebuah gua di dalam hutan, apakah Cici dapat mengantarkan aku? Gadis itu kembali berdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, baik, mari kuantarkan. Gadis itu memang telah bertekad hendak melepaskan diri dari cengkerman pasukan boan. Jika perlu dia akan mengorbankan jiwa. Hal itu timbul ketika ia melihat bagaimana seorang bocah yang masih kuncung, berani menyaruh menjadi prajurit dan telah menolongnya dari perkosaan prajurit boan tadi. Diam dua gadis itu malu dalam hati. Mengapa selama ini ia hanya pasrah saja akan nasib, mau saja melakukan apa yang dikehendaki komandan pasukan boan? Dia makin merasa malu karena merasa bahwa sikap dan langkahnya yang pasrah itu bersumber hanya karena takut mati. Jika ia berani mati, tentulah takkan ia mengalami nasib sedemikian. Itulah sebabnya dalam beberapa jenak saja, terjadi suatu perubahan besar dalam jiwanya. Dia hendak membantu Ahliong. Cici, siapakah namamu tanya, Ahliong dalam perjalanan? Lian Hoa. Nol, Lian Hoa artinya bunga teratai. Ya, nama itu memang tepat sekali. Engkau ibarat bunga teratai yang hidup dalam lumpur tetapi hatimu tetap memulia, Cici. Sejak bertahun-tahun, baru pertama kali itu Lian Hoa mendengar orang memuji dan menghibur derita hidupnya. Beberapa titik air mata mengalir ke pipi. Cici, mengapa engkau menangis tegur Ahliong kaget? Ah, tak apa. Air mata gembira, adik, kata Lian Hoa, dan engkau sendiri, siapa namamu? Ahliong. Apakah engkau berasal dari kota yang nyut tidak? Aku hanya ikut pada engkau hok, siapa engkau hok itu? Pemuda yang ditawan pasukan ini. Tiba dua muncul dua orang prajurit Cheng yang sedang meronda. Hai, berhenti, mau kemana kalian tegur salah seorang? Ahliong terkejut. Untung saat itu hari sudah mulai malam. Dan Lian Hoa pun dengan tabah segera menjawab, kami disuruh komandan untuk memberi minuman pada tawanan itu. Kedua prajurit itu pun tertegun lalu menyisih, kalau begitu silakan. Memang mereka kenal siapa Lian Hoa, pelayan khusus dari komandan mereka. Silakan nyonya komandan, salah seorang prajurit menyengir dan mengejek. Apa katamu Lian Hoa marah? Ia tahu walau prajurit itu dulu pernah mau mengganggunya tetapi ketahuan komandan dan dihukum. Tentulah dia masih mendendam. Tidak apa dua, kata prajurit itu serai yang nyeloyor. Hektometer, pengkhianat maki Lian Hoa. Prajurit itu berhenti serentak, apa katamu? Huh, Lian Hoa terus sayunkan langkah balas tak mengubrisnya. Apa katamu prajurit itu lari dan menghadang di depan Lian Hoa, engkau memaki aku pengkhianat? Tanya pada dirimu sendiri, siapa engkau ini sahut Lian Hoa? Perempuan lacur prajurit itu balas memaki. Plak titik tiba dua Lian Hoa marah dan menampar muka prajurit itu sekeras-kerasnya. Seumur hidup baru pertama kali itu dia menampar mulut orang. Oleh karena dia seorang gadis lemah dan gemetar menahan kemarahan, maka tamparannya pun tak terasa apa dua. Engkau lancang tiba dua prajurit itu menerkam tangan Lian Hoa, ditarik dan terus dipeluknya. Lepaskan Lian Hoa berteriak meronta. Tetapi prajurit itu nekat mencium pipi Lian Hoa dengan amat bernafsu sekali. Wah! Tiba dua prajurit itu berteriak kaget, lepas pelukannya dan gopoh mendekat pinggang celananya. Wajahnya merah padam. Hajarlah lagi, cici, seru ahliong kepada Lian Hoa. Lian Hoa menurut, plak, plak, plak bertubi-tubi tangan nona itu menampar muka dan mulut si prajurit. Anehnya, prajurit itu hanya mengisar mukanya kian kemari tak berani membalas karena kedua tangannya masih mendekat celananya erat dua. Melihat itu kawannya kasihan juga. Ia segera membentak, sudah, jangan terlalu mentang-mentang jadi kekasih komandan saja. Makin malu Lian Hoa mendengar kata dua itu, dia berpaling dan plak titik ia menampar mulut prajurit yang itu. Tetapi prajurit itu sudah bersiap. Tangan Lian Hoa disambar dan terus dipelintir ke belakang. Uh, sebelum prajurit itu sempat membuka mulut, tiba dua ia sudah mendesuh kaget dan cepat dua lepaskan tangannya, mendekat perutnya. Hajar seru ahliong. Kini Lian Hoa memuaskan diri untuk menghajar muka prajurit yang kedua itu dengan tamparan dan cakaran. Karena tak tahan kedua prajurit itu pun lari. Bagus, bagus, cici, begitulah kalau berhadapan dengan prajurit Cheng. Jangan dikasih hati, hajar terus, seru ahliong tertawa. Tetapi aneh, gumam Lian Hoa, mengapa mereka tak berani membalas? Mereka mendekat perutnya saja? Ahliong geli dalam hati tapi ia sungkan untuk memberitahukan rahasianya. Ia hanya mengatakan, mereka tentu sakit perut. Tetapi tidak, kata Lian Hoa, setiap kali engkau bergerak ke belakangnya, prajurit itu tentu terus mendekat perutnya kencang dua. Apa ya sebabnya? Kutom jok pantatnya supaya perutnya mulas, kata ahliong sekenannya saja. Keduanya lau melanjutkan perjalanan. Tiba di sebuah hutan, mereka masuk dan menuruni sebuah lembah. Celaka, guha itu juga dijaga prajurit. Lian Hoa mengeluh seraya menunjuk pada sebuah tempat di mana tampak dua orang prajurit sedang berdiri dengan menyanggul tombak. Wah, bagaimana nanti alasan cici kepada mereka? Tanya ahliong kuatir. Tak usah kuatir, kata Lian Hoa. Kasraya maju menghampiri ke muka kedua prajurit itu. Nol, engkau, seru salah seorang prajurit yang kenal pada Lian Hoa. Ya, mau apa? Komandan suruh kalian membawa tawanan itu ke markas, kata Lian Hoa. Lian Hoa memang cerdik. Kalau dia mengatakan disuruh komandan untuk mengambil tawanan tentu kedua penjaga itu tak percaya. Tetapi ia mengatakan kalau kedua penjaga itu yang suruh membawa tawanan ke markas. Dengan kata dua itu, hilanglah keraguan kedua penjaga. Keduanya segera membuka trali pintu gua dan melangkah masuk. Tetapi baru dua langkah, tiba dua punggung mereka dibantam oleh sebuah tangan kecil yang amat kuat. Duk, duk, kedua penjaga itu pun jatuh tengkurap, terus diinjak ahliong. Sementara Lian Hoa terus masuk dan berseru, Hohan, silakan keluar. Memang yang berada di dalam itu adalah huru hara. Dia masih lemas dan tak dapat berbuat apa dua. Terpaksa Lian Hoa menuntunnya keluar. Ah, engkau engkohok, seru ahliong. Mengapa engkau tak berusaha untuk berontak? Huru hara yang masih lemah hanya galeng dua kepala dan menghela nafas. Aku dikasih obat dius pelemas tenaga. Siapa yang memberi ahliong terkejut? Ko Chai Seng dan komandan di sini. Engkoh lok mari kita keluar, kata ahliong seraya menyerahkan pakaian seragam prajurit Cheng. Pakailah pakaian supaya mereka tak curiga. Huru hara dan Lian Hoa heran, dari mana anak itu mendapatkan pakaian seragam prajurit. Tetapi huru hara memakainya juga. Ternyata ahliong telah melucuti pakaian kedua penjaga tadi dan mengikat mereka, menyumbat mulut mereka dengan robekan baju. Setelah pintu dikunci, anak kuncinya dibuang ke dasar jurang oleh ahliong. Ketiganya lalu lolos. Mereka terpaksa menuju ke barat dan dari situ mereka mengitari menuju ke selatan lagi untuk masuk ke kota yang ciu. Tetapi pada waktu hampir keluar dan daerah pendudukan pasukan Cheng, tiba dua mereka dikejutkan oleh dua ekor kuda yang mencongklang kencang. Jelas kedua penunggang kuda itu tengah menuju kepada mereka. Cepat sekali kedua penunggang kuda itu tiba dan menghadang, He, bagus, Lian Hoa engkau berani meloloskan diri seru salah seorang dari kedua pendatang itu yang tak lain adalah komandan pasukan. Sedang yang seorang, yang mengenakan dandanan sebagai seorang sastrawan tak lain adalah Ko Chai Seng. Kedua pembesar itu tengah enak dua minum arak tiba dua penjaga datang melapor bahwa ada dua orang prajurit yang melihat Lian Hoa bersama seorang prajurit tengah menuju ke hutan. Kedua prajurit itu adalah yang habis ditampar dan dicakar Lian Hoa tadi. Mereka mendendam dan melaporkan peristiwa itu kepada komandan dengan maksud agar komandan menghukum prajurit yang berani mengajak Lian Hoa keluar pada malam itu. Mereka duga, prajurit itu tentu akan mengajak Inde Hoa pada Lian Hoa. Sudah tentu komandan terkejut. Dia lalu mencari pelayan yang disayanginya itu. Tiba di gua tahanan, dia mendapatkan dua sosok tubuh rebah dalam ruang gua dan pintu trali di kunci. Sudah tentu komandan kelabakan. Dia memanggil anak buah untuk mendobrak pintu. Setelah berhasil masuk, kedua penjaga itu memberi keterangan dari peristiwa yang telah dialaminya. Perempuan busuk, seru komandan marah, dia berani mengajak lari tawanan kita. Bersama Ko Chai Seng, komandan lalu mengadakan pengejaran pada malam itu juga. Dan akhirnya mereka berhasil menyusul. Hal itu disebabkan karena tenaga huru hara masih belum pulih. Komandan, apakah huru hara belum diberi minum obat dius lagi kata Ko Chai Seng dalam perjalanan? Sebenarnya sejam lagi, dia harus diberi minum. Tetapi sekarang dia sudah lolos, jawab komandan. Memang setiap enam jam, huru hara dipaksa minum obat yang membuat tenaganya hilang. Dan sejam nanti memang sudah tiba waktunya harus diberi minum obat. Hai, komandan, lekas beri hormat teriak Ahlyong sambil melangkah ke muka. Komandan itu terbelalak ketika melihat prajurit yang berpakaian seragam prajurit Cheng, memerintahkannya memberi hormat. Setelah dipandang dengan seksama, dia makin terkejut. Ternyata prajurit itu masih anak. Kurang ajar, siapa engkau teriak komandan? Aku jenderal kuncung dari pasukan yang ciu. Engkau kan hanya berpangkat mayor, mengapa engkau tak memberi hormat kepadaku? Gila teriak komandan seraya ayunkan cambuk menghajar Ahlyong. Tetapi dengan gesit Ahlyong lompat ke samping lalu loncat maju dan menarik kaki komandan itu, turun nabi. Gerakan Ahlyong memang luar biasa gesitnya. Sebelum tahu apa yang terjadi, komandan itu rasakan kakinya dibetot sekuat-kuatnya sehingga ia jatuh ke bawah. Tar, Ko Chaiseng yang tertegun menyaksikan adegan itu segera tersadar dan ayunkan cambuknya menghayar Ahlyong. Ahlyong menghindar tetapi topinya tersambar jatuh. Ko Chaiseng terbeliak ketika melihat anak itu masih memelihara kuncung. Hai bangsat, engkau berani menghina aku, teriak Ahlyong seraya bercekak pinggang. Kuncung, jangan kurang ajar, nih, rasakanlah cambukku, seru Ko Chaiseng seraya mengayunkan cambuknya lagi. Permainan cambuk dari Ko Chaiseng memang berbeda dengan komandan Iemu. Jika komandan pasukan Cheng itu hanya berdasarkan pada tenaga luar, tidak demikian dengan gerakan Ko Chaiseng yang dilambari tenaga dalam. Maka walaupun hanya cambuk, di tangan Ko Chaiseng dapat berubah menjadi senjata yang sakti. Kadang dapat tegak lurus seperti cempuling yang menusuk. Kadang seperti gerak naga yang sedang hermain di atas air. Kadang menyambar-nyambar seperti petir yang membelah angkasa. Hebatnya bukan main. Menghadapi itu, Ahlyong kewalahan sekali. Memang dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh, anak itu dapat menyelamatkan diri tetapi karena terus-menerus dihujani serangan, mau tak mau Ahlyong menjadi kewalahan juga. Tartitik suatu gerakan menusuk yang dihindari Ahlyong, tiba-dua dirubah Ko Chau menjadi suatu cambukan yang cepat. Tak ampun lagi, punggung Ahlyong terhajar. Anak itu kesakitan tetapi dia tak mau mengerang. Dia hanya terhuyung-huyung. Duk, tiba dua komandan tadi yang sudah berdiri tegak, terus loncat menghantam sehingga Ahlyong rubuh. Hal 26 sampai 27 kosong. Habis berkata komandan itu terus hendak mulai menyerang tetapi di-stop Ahlyong lagi, tunggu dulu. Kita bicarakan dulu apa taruhannya. Taruhan? Ya, kalau aku kalah, aku bersedia menyerahkan diri, terserah hendak engkau apakan. Ku penggal kepalamu. Boleh, boleh, itu mudah diatur, kata Ahlyong tersenyum, tetapi bagaimana kalau engkau yang kalah? Engkau boleh bebas. Belum cukup kalau hanya begitu saja lalu apa yang engkau kehendaki? Kebebasan untuk kami bertiga. Aku, Cici Lian Hoa dan engkauku itu. Apa engkau berani meluluskan? Ah, tetapi kalau tak berani jangan engkau paksa dirimu, nanti engkau menyesal sendiri. Mengapa tidak berani teriakiamu yang menjadi panas hatinya mendengar rejekan Ahlyong? Bagus, ternyata engkau juga seorang komandan yang jantan. Tidak banyak jumlahnya orang boani yang bersifat jantan seperti engkau. Kebanyakan mereka peng. Tanda petik. Tutup mulutmu dan lekas siap menyambut seranganku, seru komandan yemu terus maju menerjang. Ahlyong memang sengaja hendak menguras tenaga komandan itu, disamping ia mempunyai harapan, mudah-mudahan dengan mengulur waktu sehingga pertempuran berjalan lama itu, tenaga engkauh loknya, huru hara, dapat pulih. Komandan yemu memang gagah perkasa dalam medan perang. Terutama kepandainya yang naik kuda dengan permainan tombaknya, telah dapat membunuh entah berapa ribu prajurit beng. Tetapi dalam ilmu silat, dia memang tidak begitu tinggi. Apalagi berhadapan dengan Ahlyong yang memiliki dasar ilmu ginkeng, meringankan tubuh, yang hebat. Benar diakualahan karena diajak berputar-putar seperti gansingan. Yemu mendongkol sekali karena terus-menerus harus mengejarkan pukulan dan tendangan ke arah bayangan Ahlyong yang mengutarinya. Namun ia terpaksa harus meladani begitu karena kalau ia berhenti maka kepala atau punggungnya tentu ditabok dari belakang oleh Ahlyong. Bajingan, teriak yemu marah. Dia terus mencabut tombak. Dengan tombak dapatlah lari setan cilik itu dihalangi, pikirnya. Rencananya itu memang benar tetapi tidak seluruhnya mengenai sasaran yang ditinggikan. Karena terhalang oleh gerakan tombak yang merintang jalan, Ahlyong juga merubah care permainannya. Dan tiba-tiba dia telah mendapat akal. Begitu ditusuk dia loncat mundur. Ditusuk lagi dia mundurkan terus main mundur saja setiap tusuk tombak. Lama-kelamaan, keduanya makin jauh dari tempat semula dan beberapa saat kemudian lenyap di balik gerumbul pohon. Kini yang tinggal di tempat itu hanya Lian Hoa, Huruhara dan Ko Chai Seng. Lian Hoa tak mempedulikan Ko Chai Seng, ia menghampiri Huruhara. Ho Han, bagaimana keadaanmu tanyanya? Sudah lumayan, tidak begitu lemas seperti tadi, kata Huruhara. Ho Han, kata Lian Hoa dengan berbisik. Bukankah setiap kali Ho Han diminumi obat oleh komandan? Huruhara mengangguk. Itulah obat bius yang menghilangkan tenaga. Ya, apakah engkau tahu obat penawarnya? Lian Hoa gelengkan kepala menghela nafas. Apabila tahu, aku tentu akan berusaha untuk mengambilnya. Tiba dua Huruhara teringat bahwa ia mempunyai beberapa butir buah Som Chian Lian Hei Te Som. Buah Som yang tumbuh di dasar laut dan berumur seribu tahun itu, khasiatnya dapat menolak segala jenis racun. Selama ditawan dalam gua, tenaga Huruhara benar dua lemas sekali sehingga untuk menggerakkan tangan saja rasanya tak mampu. Cepat Huruhara mendapat akal, Nona, maukah engkau membantu aku? Tentu Ho Han, katakanlah apa yang harus kulakukan, Lian Hoa Gopoh menjawab. Dalam saku baju dalamku, ada sebuah bungkusan dari sutra. Nol, apakah Ho Han suruh aku mengambilkan? Ya, tetapi begini, kata Huruhara, jangan diambil keluar nanti ketahuan orang Shiko itu. Cukup Nona buka bungkusan sutra itu di dalam saku saja dan ambilkan dua butir benda yang sebesar jagung. Kemudian Nona bungkus lagi. Kedua butir jagung itu masukkan ke dalam mulutku. Titik. Tanda petik. Sejenak berdiam, Lian Hoa mengiakan. Ia merogohkan kedua tangannya ke dalam baju dalam Huruhara. Hai, mau apa itu tegur Ko Chai Seng ketika melihat perbuatan Lian Hoa. Dia merasa iganya sakit, minta supaya kurut, untung Lian Hoa tidak gugup dan dapat memberi alasan. Ko Chai Seng mendapat keterangan dari Komandan Yemu bahwa Lian Hoa itu seorang pelayan yang lemah, tidak mengerti ilmu silat. Dengan dasar keterangan itu, Ko Chai Seng pun tak curiga. Huh, engka seorang gadis, apa tidak malu kalau mengurut iga seorang lelaki Ko Chai Seng hanya memberi sentilan? Aku kan hanya seorang pelayan yang sudah tak punya harga lagi, balas Lian Hoa, apalagi Kong Chu ini memang sakit. Apakah aku sampai hati melihat orang kesakitan tanpa memberi pertolongan? Kata Komandan Yemu, engka seorang gadis yang penurut, mengapa engkau pandai membantah? Kata Ko Chai Seng seraya maju menghampiri. Aku tidak membantah Tai Jin, jawab Lian Hoa yang tangannya sudah mulai menyentuh bungkusan sutra dalam baju dalam huru hara, kemudian ia mulai membukanya. Aku hanya memberi pertolongan kepada orang yang meminta tolong. Menurut kata Komandan, engka seorang gadis yang lemah dan tak banyak pengetahuan apa-apa. Mengapa engkau hendak mengurut? Apakah engkau pandai mengurut nol? Mungkin tadi malam Komandan suruh engkau mengurutnya, yae Jeko Chai Seng. Merah muka Lan Hoa mendengar ucapan itu. Ia diam saja dan mulai menjemput dua butir benda sebesar jagung lalu membungkusnya lagi. Baiklah, katanya seraya menarik keluar kedua tangannya. Namun Ko Chai Seng yang tajam matanya dan mengawasi akan gerak-gerik Lian Hoa. Dan Hoa segera tahu kalau tangan gadis itu menggenggam. Tentu berisi sesuatu. Buka tanganmu cepat ia melesat ke hadapan Lian Hoa dan membentak. Lian Hoa terkejut. Kalau ia menurut perintah, tentulah akan ketawan. Maka ia nekat, buka mulut, Hoan. Habis berkata dengan cepat Lian Hoa hendak memasukkan Som ke mulut Huruhara. Ih, tetapi tiba-dua ia menjerit kaget ketika bahunya tertampar tangan orang dan otomatis tangannya tersentak ke atas, genggamnya terbuka dan berhamburanlah kedua butir Som itu ke tanah. Ternyata Ko Chai Seng yang celi, tahu apa yang terjadi. Lian Hoa bergerak cepat tetapi Ko Chai Seng lebih cepat lagi. Sebelum Lian Hoa sempat memasukkan Som ke mulut Huruhara, Ko Chai Seng sudah mendahului menampar bahu gadis itu. Lian Hoa terkejut dan menyadari apa yang terjadi. Merasa kalau perbuatannya sudah ketawan, ia malah nekat. Tadi waktu lolos dari gua tahanan, untuk menjaga keselamatan, Lian Hoa mengambil pedang dari penjaga gua. Sekarang ia mencabut pedang itu terus membaco Ko Chai Seng dengan kalap. Ho, budak hina, engkau berani kurang ajar kepadaku, Ko Chai Seng mendamprat. Dengan hanya miringkan tubuh, pedang Lian Boa meluncur ke belakang. Kalau Ko Chai Seng mau, dia dapat menutup jalan darah gadis itu. Tetapi dia memang sengaja tak mau melukainya karena ia khawatir akan timbul salah faham dengan komandan Iemu. Ia mencekal dengan Lian Hoa untuk merebut pedang. Tetapi Lian Hoa nekat, digigitnya tangan Ko Chai Seng sekeras-kerasnya titik. Aduh, Ko Chai Seng kesakitan dan terpaksa lepaskan cekalannya, budak liar, kalau tak mengingat Iemu, engkau tentu sudah kuhajar. Namun Lian Hoa tak peduli segala apa. Berbalik tubuh dia terus menyerang lagi. Tetapi karena berhadapan dengan seorang tokoh seperti Ko Chai Seng, sudah tentu Lian Hoa tak dapat berbuat apa dua. Masih untung Ko Chai Seng tak mau bertindak. Kalau mau, tentu gadis itu sudah menderita. Hai, berhenti tiba dua terdengar orang berteriak. Ko Chai Seng berpaling. Yang muncul adalah komandan Iemu. Tetapi belum sempat Ko Chai Seng membuka mulut, tiba dua ia merasakan suatu sambaran angin tajam membelah punggungnya. Cepat ia condongkan tubuh ke samping untuk menghindar tapi tak urung bahunya terpapas sedikit. Dan sebelum ia sempat berdiri tegak pedang Lian Hoa sudah menabas lehernya lagi. Jarak begitu dekat, hampir merapat. Dan Ko Chai Seng dalam posisi, tubuhnya condong ke samping. Sukar baginya untuk menghindar lagi. Dalam keadaan yang gawat itu, terpaksa ia gunakan jurus yang berbahaya. Sekonyong-konyong ia giyatkan tangan kanan menghantam ke belakang. Ih seketika tubuh Lian Hoa terhuyung-huyung ke belakang sampai beberapa langkah dan terus rubuh muntah darah dan menggelep tak tak berkutik. Dada gadis itu telah terkena pukulan jurus Taibong Hoa Amsim atau ular naga membalik badan dari Ko Chai Seng. Pukulan yang dilancarkan dengan tenaga dalam itu tepat. Mengenai dada Lian Hoa. Tak ampun lagi gadis itu terjungkal roboh. Ko Tai Jin, mengapa engkau membunuh dia tanpa disadari karena melihat kekejaman Ko Chai Seng, komandan Yemu pun memberingas. Jangan salah faham, komandan, kata Ko Chai Seng, aku tak sengaja membunuhnya. Lihat punggungku ini. Dia menabas dengan kalap dan tadipun kalau aku tak menghantamnya, leherku pasti terbabat. Mengapa dia ngamuk? Bermula kulihat dia mengurut perut pemuda itu tetapi ternyata dia mengambil sesuatu ku suruh memperlihatkan dia terus hendak memasukkan ke mulut si pemuda. Terpaksa ku tampar hingga benda itu jatuh. Tetapi pelayan itu malah nekat menyerang aku dengan pedang. Aku tak mau melukainya dan hanya menghindar saja. Waktu komandan datang dan aku berpaling dia terus menabas aku. Titik. Hektometer apakah benda itu, kata Yemu. Ko Chai Seng menghampiri ke tempat huru hara yang masuk duduk bersila pejamkan mata. Dia mencari kian kemari, tak melihat apa dua. Mana benda itu ulangi Yemu. Tadi jatuh beramburan di sini mengapa sekarang hilang? Tanda tanya. Tidak mungkin. Ko Chai Seng terkesiap. Mengapa Tai Jin tega membunuh seorang pelayan yang tak bersalah tegur Yemu dengan mati merah? Keras. Dugaannya bahwa Ko Chai Seng memang hendak mempunyai maksud tak baik terhadap Lian Hoa. Apa engkau tak percaya kepada ku seru Ko Chai Seng? Aku mau percaya tetapi tak ada sesuatu yang dapat ku percaya. Sahut Yemu, aku lebih percaya apa yang ku saksikan tadi. Bagaimana Tai Jin telah menghantam dada seorang anak perempuan yang lemah. Komandan, apa maksudmu Ko Chai Seng makin kaget? Ko Tai Jin, seru Yemu dengan ada masih mengandung kemarahan. Memang Lian Hoa itu bernasib malang. Kemana saja ia berada tentu diganggu oleh orang lelaki. Karena sering timbul perkelahian dan pembunuhan di antara anak pasukan maka Lian Hoa pun ku suruh tinggal di markas menjadi pelayanku. Eh, baru saja dia keluar malam ini, dia sudah mendapat gangguan lagi. Tanda petik. Komandan harus meminta pertanggungan jawab kepada pemuda itu, kata Ko Chai Seng. Bukan dia yang membunuh Lian Hoa. Lalu siapa yang engkau maksudkan orang yang telah membunuh gadis itu? Komandan Yemu, apa katamu Ko Chai Seng terkejut? Orang yang membunuh jiwa Lian Hoa itu harus membayar dengan jiwanya juga. Engkau gila, komandan apakah engkau maksudkan aku? Tai Jin mengakui atau tidak kalau Tai Jin yang membunuh Lian Hoa? Ya, benar. Tetapi aku terpaksa untuk menyelamatkan jiwaku. Seharusnya Tai Jin jangan hanya berpikir untuk menyelamatkan jiwa Tai Jin sendiri, tetapi juga jiwa pelayan yang tak berdosa. Begitu baru tepat. Ah, komandan, kan hanya jiwa seorang pelayan saja. Nanti komandan tentu akan mendapat ganti yang lebih muda dan lebih cantik lagi. Aku telah berjanji kepada Lian Hoa bahwa aku sanggup melindungi jiwanya. Ternyata dia telah meninggal, apakah aku harus ingkar janji? Ya, tetapi itu terjadi karena takku sengaja. Tidak. Sengaja atau tidak sengaja, tetapi aku harus menetapi janjiku kepada Lian Hoa. Ko Chai Seng makin kaget. Komandan, mengapa engkau tiba-dua bersikap begitu kepadaku? Apakah engkau lebih berat jiwa seorang pelayan daripada jiwaku? Bangsa Boan selalu menepati janji. Walaupun dia hanya seorang budak tetapi karena aku sudah berjanji maka haruslah ku tepati. Maksudmu? Hutang jiwa bayar jiwa teriakiamu. Tiba dua ko Chai Seng tertawa, Nol, ku tahu, sekarang aku tahu mengapa sebabnya engkau begitu marah dan mati-matian hendak meminta pertanggungan jiwa kepadaku. Apa yang engkau ketahui? Pelayan itu bukan pelayan biasa tetapi tentu pelayan khusus bagimu. Buktinya engkau mau berjanji untuk melindungi jiwanya. Tidakkah itu menunjukkan bahwa antara engkau dan dia telah terjalin hubungan yang mesra sekali? Tutup mulutmu, Anjing Hon bentak Iemu seraya mencabut tombak dan terus menyerang Ko Chai Seng dengan kalap. Memang Iemu pernah beristri tetapi istrinya sudah meninggal. Dalam diri Lian Hoa ia telah mendapatkan seorang pengganti yang menyocoki hatinya. Walaupun hanya sebagai gundik, tetapi dia benar dua jatuh hati kepada Lian Hoa. Dan memang Lian Hoa berparas cantik dan berbudi lemah lembut. Ko Chai Seng kewalahan. Dengan penjelasan apapun ternyata Iemu tak mau menerima. Terpaksa dia melayani. Ia tahu Iemu itu hanya pandai berperang di medan perang. Tentang ilmu silat, jelas perwira Boan itu tidak berapa tinggi. Sambil melayani dengan menghindar, diam dua Ko Chai Seng mempertimbangkan. Kalau mau membunuh Iemu, baginya adalah ibarat hanya membalikan telapak tangannya. Tetapi dengan pembunuhan itu, akibatnya tentu besar. Kemungkinan Anda akan mendapat teguran dari Torgun dan sikap permusuhan dari kalangan perwira serta prajurit Boan. Namun apabila teringat bagaimana sikap Iemu yang telah memakinya sebagai anjing hon panaslah hati Ko Chai Seng. Ingin rasanya ia menghancurkan batok kepala komandan itu. Hektometer, baiklah ku beri sedikit hajaran saja orang Boan itu supaya kelak jangan berani menghina aku lagi. Setelah mempertimbangkan masak dua akhirnya Ko Chai Seng mengambil keputusan. Saat itu tampak Iemu meluncur mengarah lambung, Ko Chai Seng miringkan tubuh dan dalam sebuah gerak yang luar biasa cepatnya, ia berputar tubuh dan krek ia menutup jalan darah pada punggung orang. Seketika itu Iemu tegak seperti patung. Bang, dia hendak berteriak tetapi cepat pula Ko Chai Seng menutup lehernya dan seketika Iemu pun tak dapat bersuara lagi. Hektometer, Iemu, engkau berani memaki aku sebagai anjing. Baik, akan kulaporkan hal ini kepada Ta Ichi yang kuntor gun. Lihat saja bagaimana hukumanmu nanti, katanya kepada Iemu yang tak dapat berkutik dan bicara. Engkau mengatakan bahwa seorang ksatria Boan itu harus pegang janji. Tetapi engkau lupa bahwa seorang ksatria Boan itu tentu tak ada yang mau memelah setengah mati pada seorang pelayan walaupun engkau mencintainya setengah mati. Kalau Panglima Torguan mendengar hal ini, Hektometer, di mana engkau hendak menaruh mukamu. Ko Chai Seng hendak menghampiri Huru Hara. Tetapi tiba-dua ia mendapat akal. Hektometer, dengan siasat itu, tentu orang akan percaya. Ia kembali menghampiri Iemu yang saat itu karena tertutup jalan darahnya, tak dapat berkutik seperti patung. Iemu engkau berani memaki aku sebagai anjing. Penghaun, baiklah, kata Ko Chai Seng, aku memang akan menjadi anjing, bahkan anjing serigala yang akan membunuh manusia Boan yang berani merampok tanah air kuko. Chai Seng mencabut pedang Iemu dan terus menusuk dada komandan pasukan Cheng itu. Karena jalan darahnya tertutup tak dapat bicara. Iemu tak dapat menjerit kecuali sepasang matanya melotot keluar seolah-olah hendak menelan Ko Chai Seng. Setelah Iemu mati, Ko Chai Seng lalu menghampiri Huru Hara, nah sekarang gilianmu. Dengan begitu orang tentu menyangka bahwa engkau dan Iemu bertempur mati-matian sampai kalian berdua sama dua mati, ha ha, ha, siapa yang takkan percaya. Ko Chai Seng tidak mau menggunakan pedang yang habis dibuat membunuh Iemu tetapi berganti memakai tombak Iemu. Dengan demikian biarlah memberi kesan kalau Huru Hara mati kena tombak komandan itu. Nah, mengingat engkau seorang pemudahan, aku tak mau berlaku kejam. Ku berimu waktu lima menit untuk mengucap doa agar arwahmu diterima di sisi Tuhan, kata Ko Chai Seng. Ko Chai Seng mengira segala rencananya tentu akan berjalan lancar. Bukankah di hutan tiada orang lain kecuali mereka bertiga? Iemu sudah mati, Lian Hoa sudah tewas dan kini tinggal Huru Hara yang sudah tak dapat berkutik. Tetapi di mana anak kuncung itu tiba dua teringat akan ahliung yang dikejar Iemu tadi. Ah, tak perlu dihiraukan. Kalau dia masih hidup dan berani balik kemari, tentu akan kubunuh sekali. Setelah beristirahat beberapa jenak dan diperhitungkan sudah antara lima menit lamanya, Ko Chai Seng berbangkit dan menghampiri Huru Hara. Nah, sudah lima menit, sekarang bersiaplah untuk menempuh perjalanan ke akhirat. Titik. Ia menutup kata-katanya dengan ayunkan tombak yang langsung ditujukan ke dada Huru Hara. Tering. Tiba dua terdengar suara benturan yang melengking tajam dan batang tombak Ko Chai Seng pun tergetar karena terhantam sebuah batu. Kurang ajar serentak ia berpaling untuk melihat siapa yang berani melontar batu ke arah batang tombaknya. Engkau. Serunya kejut dua geram. Yang muncul dan melemparkan batu untuk menolak batang tombak Ko Chai Seng, bukan lain adalah ahliung si jeneral kuncung. Sebenarnya dia sudah gembira sekali karena dapat memancing yemu untuk mengejarnya ke dalam hutan. Rencananya, dia memang hendak mengulur waktu sehingga Huru Hara dapat pulih tenaganya. Tetapi di tengah jalan tiba dua ia heran karena tak melihat yemu. Kemanakah komandan itu? Dia terpaksa kembali untuk mencarinya. Tetapi karena malam hari dan hutan gelap, dia tersesat. Sampai lama sekali baru berhasil keluar dari hutan terus menuju ke tempat Huru Hara. Apa yang disaksikan di tempat itu, benar dua membuatnya terkejut sekali. Ko Chai Seng tengah ayunkan tombak ke dada Huru Hara. Celaka kalau tak dicigah, Huru Hara pasti binasa. Namun untuk mencapai tempat Ko Chai Seng, jelas tak keburu waktunya. Satu-satunya jalan ialah memungut batu dan dilemparkan sekuat-kuatnya ke arah senjata Ko Chai Seng. Beruntung lontarannya itu dapat tepat mengenai ujung tombak Ko Chai Seng sehingga tersiak ke samping. Dengan begitu selamatlah jiwa Huru Hara. Hai, hai, hai memang aku, sahup tahliong mengapa? Engkau hendak membunuh engkauhku? Apa salahnya? Lihat, dia telah membunuh komandan Yemu, maka dia harus kubunuh. Bahkan engkau juga harus mati, setan cilik. Tanda seru. Walaupun Ahliong diam dua mengeluh namun ia tak mau mengunjuk ketakutan. Ia mengeluh karena ternyata Huru Hara masih belum pulih tenaganya. Ia pun tahu siapa Ko Chai Seng itu. Kalau bertempur dengan Ko Chai Seng, terus terang, Ahliong mengaku kalah. Diam dua anak itu memutar rotak mencari akal bagaimana menghadapi orang Shiko itu. Ya, kalau memang harus mati di tanganmu, aku pun tak dapat berbuat apa dua, kata Ahliong. Hanya aku heran melihat engkau ini. Apa yang engkau herankan? Engkau seorang Han, mengapa engkau membantu orang Boan untuk merebut kerajaan Beng? Engkau anak kecil, mana tahu urusan negara. Tetapi aku pernah mendengar orang berkata bahwa orang yang membantu musuh untuk musuhi bangsanya itu disebut pengkhianat. Besok kalau mati akan dilempar ke dalam neraka, dimasukkan dalam kuali minyak yang mendidih. Apa engkau tidak takut? Hus, jangan ngoceh tak keruan, bentak Ko Chai Seng. Aku tidak memusuhi bangsaku sebaliknya malah menyelamatkan mereka. Menyelamatkan teriak Ahliong, ah, rasanya tak seorang pun bangsa Han, termasuk aku sendiri, yang merasa engkau selamatkan. Malah aku merasa engkau celakakan. Aku mencelakakan engkau apa bukankah engkau hendak membunuh aku? Tentu, seru Ko Chai Seng, lekas engkau bersiap untuk menyertai engkaumu menghadap Raja Akhirat. Baik, kalau ditanya Raja Akhirat, aku harus bilang apa seru Ahliong. Bilang kalau di dunia orang dua seperti kalian itu tiada gunanya, hanya mengotori dunia saja. Baik, kata Anliong, nanti aku juga akan bilang supaya di dunia ini diisi saja dengan manusia dua pengkhianat seperti engkau. Jahanam teriak Ko Chai Seng lalu maju menutup dada Ahliong. Ia gemas juga kepada anak yang bengal itu. Ahliong tahu bahwa Ko Chai Seng itu lihai sekali ilmu tutupnya. Dia teringat pada anak buahnya. Anak dua itu mempunyai senjata ampuh yaitu tawon dan semut. Sayang anak pasukannya tak ikut. Kalau mereka ada, tentulah Ko Chai Seng kelabakan. Pada waktu melancarkan serangan yang gencar, Ahliong kelabakan, betapa tidak. Ko Chai Seng memiliki ilmu tutup yang sekaligus dapat menutup enam buah jalan darah lawan. Memang Ahliong hanya mampu loncat ke samping atau ke belakang untuk menghindar. Ia mengandalkan ilmu meringankan tubuh atau ginkang. Tetapi berhadapan dengan Ko Chai Seng benar dua anak itu tak dapat banyak bertingkah. Sebagai seorang ahli tutup jalan darah, tentu memiliki tenaga dalam yang tinggi. Dan orang yang memiliki tenaga dalam dengan sendirinya juga hebat ginkangnya. Ahliong memang mati kutu. Dalam suatu serangan gencar yang dilancarkan Ko Chai Seng, Ahliong terpojok. Dia nekat untuk mengadu jiwa. Sambil menghantam, Ahliong hendak benturkan kepalanya ke dada Ko Chai Seng, dek titik. Memang benturan itu tepat mengenai perut Ko Chai Seng. Tetapi bukan Ko Chai Seng yang rubuh melainkan Ahliong yang terlekat. Kepalaan Liong menempel lekat dua pada perut Ko Chai Seng. Jelas Ko Chai Seng telah menggunakan tenaga dalam sedot untuk menyedot kepala Ahliong. Dan setelah menyedot, sekali ayunkan tangan, dengan mudah Ko Chai Seng akan dapat menghantam remuk kepala anak itu. Ko Chai Seng memang gemas kepada Ahliong. Segera ia mengangkat tangannya dan dihantamkan ke kepala Ahliong, uh. Belum sempat tinju diayun turun, tiba dua rasakan bahunya disentak ke belakang oleh sebuah tangan yang keras hingga dia terpental beberapa langkah. Memang pada saat ia mengangkat tinju, tenaga dalam disalurkan ke lengan hingga sedotan pada kepala Ahliong berkurang. Dan ketika ia merasa bahunya dicengkeram orang, cepat dua ia kembalikan tenaga dalam untuk menolak. Tetapi alangkah kagetnya ketika tenaga untuk menolak itu dipancarkan kembali oleh tangan orang yang mengusai bahunya. Dengan begitu ia rasakan tenaganya lunglai dan mudah disentak ke belakang. Engkau tanda seru Ko Chai Seng berteriak kaget ketika melihat yang menyentaknya itu tak lain adalah Huruhara. Ya memang aku, sahut Huruhara, kalau mau menghancurkan tulang pipah kutmu, engkau tentu jadi orang cacat. Tetapi aku sengaja tak mau berlaku curang dan memberi kesempatan kepadamu untuk bertempur membela diri. Hayo, lekaslah engkau bersiap menghadapi aku. Ko Chai Seng masih terlongong heran. Heran seru Huruhara, baik, akan ku beritahu kepadamu. Pil yang berhamburan jatuh tadi berhasil ku jilat dari tanah dan ku telan maka engkau dan Yemu tak dapat menemukan pil itu. Nol, desu Ko Chai Seng. Dan engkau yang membanggakan diri sebagai kaki tangan nomor satu dari Torgun, ternyata dapat dikelabungi oleh seorang anak kecil yang menjadi adikku itu. Mana mungkin seru Ko Chai Seng. Anak itu telah memperdayakan komandan Yemu lalu dengan engkau dia mengajak bicara sampai begitu lama, apa maksudnya? Mengulur waktu seru Ko Chai Seng. Ya. Supaya engkau pulih tenagamu benar. Ya, ku tahu. Sekarang sudah terlambat, seru Huruhara rencanamu untuk menghapus jejak setelah membunuh komandan Buan itu, tak dapat engkau laksanakan. Yang mati hanya komandan Buan itu. Ko Chai Seng seorang Ko Jiyu, jago sakti, kelas satu. Bagaimanapun juga ia harus pegang gengsi. Dia tak mau mengunjuk ketakutan berhadapan dengan Huruhara. Siapa bilang tidak bisa? Sebentar lagi engkau tentu akan mampus juga. Jangan hanya bicara, pakailah senjatamu seru Huruhara. Ko Chai Seng menyadari bahwa berhadapan dengan Huruhara, dia memang harus memakai sepasang tiat pit, pit besi, baru dapat menundukan. Tanpa sungkan lagi dia segera mencabut sepasang tiat pitnya. Huruhara menjemput pedang yang dipakai Lian Hoa tadi. Aku hendak menggunakan pedang nona itu untuk menuntut balas atas keganasanmu membunuhnya seru. Huruhara. Boleh, boleh. Memang kelas dari semacam engkau hanya sampai pada tingkatan gadis pelayan saja, EJ Ko Chai Seng. Pelayan adalah suatu pekerjaan, sahut Huruhara, tetapi jelas dia bukan berasal dari keluarga pelayan melainkan dari orang baik dua. Karena keganasan pasukan boan, dia sampai kehilangan orang tua dan rumah. Terpaksa mau menjadi pelayan. Tetapi walaupun seorang pelayan, aku lebih menghormatinya daripada engkau, manusia pengkhianat yang mengkhianati rakyatmu sendiri huruhara melanjutkan dan peratannya. Bang Sat, engkau berani menghina aku Ko Chai Seng taburkan sepasang pit dalam suatu lingkaran sinar yang kemudian merubah menjadi semacam kembang api yang mencurah ke arah Huruhara. Huruhara juga memainkan pedangnya yang diputar-putar deras sekali sehingga timbulah sebuah lingkaran sinar putih yang membungkus diri ya, tering, tering, tering. Terdengar dering melengking ketika ujung tiat pit disambut oleh pedang. Diam dua Ko Chai Seng terkejut. Buantian hangcung atau hujan prahara mencurah dari langit, adalah nama jurus permainan tiat pit yang dilancarkan Ko Chai Seng. Huruhara dilanda curah ujung pit yang segencar hujan deras. Huruhara menyadari bahwa apabila diangadu kekerasan, jelas pedangnya akan menderita. Tiat pit lawan itu terbuat dari baja murni yang luar biasa kerasnya. Tadi selintas ia melihat bahwa mata pedangnya telah gempil beberapa bagian. Huruhara menggunakan siasat untuk berloncatan kian kemari, kadang lari mengitari lawan. Dia menggunakan tata langkah jit sengpok atau tujuh bintang berpindah tempat. Matilu tiba dua Ko Chai Seng membentak keras ketika ujung pit menusuk leher Huruhara. Huruhara masih dapat miringkan kepala sehingga hanya kain kepalanya yang berlubang. Tetapi dengan serempak dia dapat menabas bahu Ko Chai Seng, kret titik. Darah segera mengalir membasahi lengan bahu sastrawan itu. Ko Chai Seng terhuyung huyu mundur. Huruhara terus hendak menerjang lagi. Dia hendak menghabisi jiwa manusia yang berhianat itu. Tetapi pada saat dia hendak ayunkan tubuh tiba dua terdengarlah derap kaki orang berlari gemuruh menuju ke tempat itu. Pada lain saat, munculah berpuluh-puluh prajurit Ceng. Bunuh bangsat itu, serem tak Ko Chai Seng berteriak seraya menuding Huruhara. Berpuluh-puluh pasukan Ceng itu segera menyerang Huruhara. Huruhara marah. Dia meagamuk hebat sehingga prajurit dua Ceng itu ngeri dan mundur. Ternyata mereka adalah pasukan komandan Yemu yang hendak mencari komandannya. Seluruh markas gempar mendengar berita tentang pembunuhan penjaga gua dan lolosnya tawanan. Mereka segera memencar diri untuk mencari komandannya. Dan prajurit dua yang muncul itu, kebetulan yang pertama-tama menemukan jejak komandan Yemu. Huruhara hendak mengamuk untuk membelasmi prajurit dua Ceng itu tetapi lapat dua dia mendengar dari beberapa penjuru seperti terdengar derap orang menghampiri. Ia duga tentulah anak pasukan musuh yang datang. Sebenarnya Huruhara tak memikirkan keselamatan diri tetapi dia teringat akan Ahliong yang masih terluka itu. Kalau mereka juga menyerang Ahliong, anak itu tentu celaka. Akhirnya ia memutuskan untuk membawa Ahliong lari tinggalkan tempat itu. Ia pun teringat akan keadaan kota yang ciu. Selekas memanggul Ahliong, dia terus loncat dan menghilang dalam hutan. Ko Chai Seng suruh anak pasukan melakukan pengejaran. Sementara dia memerintahkan agar mayat Yemu dibawa ke markas. Tak seorang pun prajurit maupun perwira dalam pasukan Ceng yang tak percaya akan keterangan Ko Chai Seng bahwa Yemu mati karena dibunuh Huruhara. Tak ada yang memiliki kecurigaan terhadap Ko Chai Seng. Masa Ko Chai Seng akan membunuh Yemu sendiri, pikir mereka. Diam dua Ko Chai Seng memang gemas sekali mengalami peristiwa itu. Serentak ia hendak menggunakan peristiwa kematian Yemu itu untuk membakar kemarahan pasukan Ceng yang berada di luar kota yang ciu, untuk menyerang yang ciu. Dengan kekuasaan dan kepandainya bicara, Ko Chai Seng berhasil menimbulkan kemarahan seluruh anak pasukan Ceng. Besok pagi akan dilakukan serangan besar-besaran untuk menghancurkan kota yang ciu. Sementara Huruhara yang memanggul Ahliong akhirnya berhasil masuk ke dalam yang ciu dan menghadap Sugohwat. Ah, Su Tai Jin belum pulang, masih berada di Kim Long, kata seorang perwira. Lalu siapakah yang diserahi tugas untuk mempertahankan kota ini tanya Huruhata? Bok Lim Chiang Kun. Huruhara teringat. Memang dia pernah mengusulkan kepada Sugohwat agar Bok Lim. Wakil dari Jenderal Kokiad, diberi tugas untuk memimpin pasukan pertahanan kota yang ciu karena ia melihat, sejak Sugohwat menaruh kepercayaan penuh kepadanya, sikap Bok Lim lalu berubah. Dia khawatir Bok Lim akan berbalik berpaling pada musuh. Setelah mendapat keterangan, Huruhara membawa Ahliong ke asrama tempat tinggalnya. Ia memberi anak itu sebutir Som. Setelah itu ia lalu mencari Bok Lim. Oh, Leong Heng sudah datang, sambut Bok Lim bagaimana kabarnya? Dengan panjang lebar Huruhara menuturkan semua pengalaman yang dideritanya selama mengikuti Suhang Liang berada di markas besar pimpinan bala tentara Cheng. Ah, masakan Suhang? Liang Kong cuba kerja pada musuh Bok Lim terkejut. Memang hal itu sukar dipercaya, tetapi apa yang kulihat sendiri adalah suatu kenyataan. Jawab Huruhara, bagaimana menurut pendapat siangkun perlukah hal itu kulaporkan kepada Suhtai Jin? Lebih baik jangan dulu, kata Bok Lim pertama, kemungkinan besar Suhtai Jin takkan percaya. Dan bahkan malah akan menambah rasa kejut Suhtai Jin. Beliau tentu merasa malu dan sedih. Huruhara menganggap alasan itu memang tepat. Kemudian ia bertanya tentang tindakan Bok Lim, sampai berapa jauhkah persiapan untuk mempertahankan kota Yatik Chiu dari serbuan musuh. Soal itu, kata Bok Lim yang mendadak berganti nada angkul. Sudah kuatur beres. Syukurlah, kata Huruhara tak mengacuhkan sikap orang, karena ku rasa, dengan melihat persiapan dua musuh, apabila melakukan serangan tentu dengan kerog besar-besaran. Apalagi Panglima Torgun tentu menganggap kalau Suhtai Jin menolak tawarannya. Kemudian, Huruhara menyatakan bahwa apabila sampai besok pagi, Suhtai Jin belum kembali diahendak menyusul ke Kim Leng untuk menyampaikan berita dari Panglima Torgun itu. Setelah menghadap Bok Lim di markas, Huruhara lalu kembali ke asramanya untuk menjenguk keadaan Ahlyong. Ternyata di situ sudah hadir beberapa anak dua. Mereka adalah anak buah Ahlyong. Mereka mengatakan karena mendengar Jenderal Kunjung pulang, mereka segera berbondong-bondong menjenguk. Ahlyong sendiri sudah sembuh. Tetapi tampak wajahnya mengerut tegang. Begitu melihat kedatangan. Huruhara, Ahlyong terus berkata, Engkoh Lok Eh, Jenderal Besar, CK. Mengapa Huruhara heran? Bok Lim Chiang Kun, komandan pasukan pertahanan kota ini telah melarang barisan Bon Bin. Huruhara tertegun. Ia lupa apa yang dimaksudkan barisan Bon Bin itu, apa itu barisan Bon Bin? Ahlyong, mengapa engkoh Lok lupa? Barisan Bon Bin kan barisan anak dua yang menjadi anak buahku itu. Mengapa dinamakan Bon Bin? Bon Bin artinya kebon binatang. Karena mereka semua memakai senjata rahasia dari berbagai binatang. Mengapa Bok Lim melarang barisan itu? Tanya Huruhara. Itulah yang aneh, kata Ahlyong, juga peronda dikurangi jumlahnya. Hai, gila teriak Huruhara, kota ini diketpung musuh. Setiap saat musuh akan menyerang. Mengapa tidak diadakan randa? Ya, Dengusah Lyong, menurut keterangan anak buah kita, memang sikap dan tindakan Komandan Bok Lim itu mencurigakan dan aneh sekali. Bagaimana? Bukannya bertindak keras untuk memerintahkan prajurit dua berjaga-jaga tetapi sebaliknya. Sejak Su Taijin pergi, dia malah sering bikin pesta katanya untuk menyegarkan semangat anak prajurit agar jangan menjadi loyo karena terus-menerus tegang saja. Hektometer, memang aneh dan mencurigakan sekali, kata Huruhara dan serentak dia teringat akan sikap dan nada bicara Bok Lim ketika ia menanyakan KN tentang persiapan penjagaan kota yang ciu tadi. Lalu bagaimana tindakan kita, engkoh, eh general tanya Ah Lyong. Tiap kali teringat kalau sedang berhadapan dengan anak buah barisan Bon Bin, Ah Lyong terus berganti sebutan memanggil general kepada Huruhara. Kita harus waspada pada malam ini. Kemungkinan dengan kematian Yemu itu, mereka menuduh tentu aku yang membunuh. Allen karena itu mereka tentu akan marah dan kemungkinan besar malam ini akan melakukan serangan besar-besaran. General, seru Ah Lyong, apakah engkau mengidinkan anak pasukan kami untuk bergerak melakukan penjagaan pada malam nanti? Baik, sahut Huruhara, tetapi lakukanlah secara diam dua saja agar jangan menimbulkan salah faham dengan Bok Lim. Demi kepentingan rakyat, mengapa kita harus takut kepada Bok Lim? Bukan takut kepadanya, Ah Lyong, kata Huruhara, tetapi setiap perselisihan dalam kota hanya akan melemahkan kekuatan kita saja. Tetapi kalau dia bertindak nyeleweng tanya Ah Lyong. Basmi sampai tuntas kata Huruhara dengan nada tegas. Ah Lyong mengiakan. Dia lalu berunding dengan anak buah pasukannya. Sementara hari itu Huruhara, sengaja berkeliling kota untuk melihat persiapan yang dilakukan Bok Lim untuk menjaga kota yang ciu. Ditihatnya para prajurit yang bertugas menjaga pintu kota, tampak bersemangat dan sehat. Mereka mengatakan bahwa tiap hari mereka mendapat makanan nasi dan minum arak. Huruhara terkejut. Dari mana Bok Lim memperoleh rangsum? Padahal rangsum sudah menipis dan tiap penduduk harus dijatah. Jatahnya hanya tiba cukup untuk dibubur. Tetapi mengapa para prajurit mendapat makanan nasi dan arak? Huruhara menyelidiki ke pengurus bagian rangsum. Ternyata mendapat keterangan bahwa mereka tidak menerima penambahan rangsum lagi. Lalu bagaimana keadaan rangsum sampai hari ini tanya Huruhara? Makin menipis, sahut orang itu, anehnya Bok Chiangkun tidak pernah memberi perintah untuk mengurangi jatah rangsum yang diberikan kepada penduduk dan prajurit. Huruhara menemui petugas yang membagikan rangsum. Berkata petugas itu, memang neh? Katanya, Bok Chiangkun memerintahkan supaya jatah beras untuk penduduk dikurangi separoh dan diberikan kepada prajurit. Nol, Huruhara terkejut, apakah rakyat tidak marah siapa yang berani marah kata petugas bermula? Memang ada beberapa penduduk yang ngamuk dan memprotes ke kantor Bok Chiang tetapi mereka malah ditangkap dan dihukum, tiga orang mendapat lima puluh kali cambukan. Huruhara makin gelisah mendengar keterangan dua yang dikumpulkan itu. Apa maksud Bok Lim berbuat begitu? Dia hanya memperhatikan kepentingan prajurit tetapi menindas rakyat. Hektometer, dalam peperangan ini, tidak hanya prajurit saja tetapi seluruh rakyat yang ciu ikut serta mempertahankan kota. Tidak adil kalau rakyat diberdakan begitu, pikirnya. Malam itu memang tiada kejadian suatu apa dan Huruhara pun sudah siap akan menyusul Su Taijin ke Kim Leng. Tetapi pada waktu ia hendak berangkat, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh dari empat penjuru. Serentak ia lari keluar. Dilihatnya prajurit-prajurit berserabutan lari menuju ke tembok ternyata pasukan Cheng melakukan serangan. Huruhara heran mengapa prajurit dua Cheng sempat naik ke atas tembok kota padahal dulu, Jangankan memanjat tembok kota, sedang untuk mendekati kota saja sudah sukar karena prajurit dan rakyat yang ciu selalu siap menjaga di atas tembok kota. Setiap kali prajurit musuh maju, tentu disambut dengan hujan anak panah. Huruhara lari menuju ke pintu utara. Karena di situ merupakan pos penting. Kalau pintu utara jebol, tentulah musuh dapat menyerbu masuk kota. Apa yang diduganya memang benar. Di situ telah berlangsung pertempuran yang dirasyat. Ia heran mengapa pintu sampai terbuka. Tiba dua pandangannya tertumbuk pada seorang perwira Beng yang tengah naik kuda merah itulah Bok Ling, komandan pertahanan kota yang ciu. Huruhara cepat lari menghampiri. Bok Ciyangkun, siapa yang suruh membuka pintu kota seru Huruhara? Aku mengapa? Aku memang hendak memancing mereka masuk kota, baru nanti kita hancurkan. Kata Lim. Huruhara terkejut tetapi ia anggap siasat itu baik juga. Namun ia heran mengapa dalam kota tak terdapat persiapan dua untuk menyergap musuh yang dipancing masuk itu. Buka pintu dan mundur tanpa menghiraukan Huruhara, Bok Ling terus berseru memberi perintah. Prajurit yang menahan musuh di pintu kota segera menurut perintah. Mereka berbondong-bondong mundur. Bagaikan gelombang mendampar ke pantai, berhamburan pasukan musuh menerjang ke dalam kota. Huruhara menyelinap di antara kekacau itu. Dia berusaha untuk mendekati pintu kota. Ternyata Bok Ling memang mengatur rencana seperti apa yang dikatakan kepada Huruhara. Setelah sejumlah besar musuh masuk ke dalam kota, dari empat penjuru muncullah pasukan Beng untuk menyerang mereka. Tetapi ada suatu hal aneh yang dilihat dirasakan Huruhara. Pertama, jumlah pasukan Beng yang menyerang itu tidak banyak hanya terdiri dari dua tiga puluh prajurit. Kedua, ketiga puluh prajurit itu kebanyakan prajurit dua yang setengah tua. Sudah tentu mereka cepat dapat dibasmi pasukan musuh yang menyerang dengan beringas. Sudah tentu pasukan Beng itu terdesak mundur. Melihat itu timbulah kecurigaan Huruhara aneh sekali Bok Ling ini, pikirnya. Saat itu rakyat pun beramai-ramai keluar melambur pasukan ceng. Tetapi mereka hanya berdiam dalam beberapa waktu saja memang semangat rakyat hebat sekali namun banyaklah korban yang berjatuhan menjadi korban keganasan prajurit dua ceng itu. Terlalu aku tak dapat membiarkan mereka menderita lebih banyak, akhirnya Huruhuru mengambil keputusan. Dia tak mau memberi ampun kepada musuh. Dia pun tak mau memperpanjang pertempuran menjadi berkelarutan lama. Serentak ia mencabut pedang Tia Cek Kiam, pedang Magnit, terus lari menerjang musuh. Seketika gemparlah pasukan ceng itu. Mereka terdiri dari seratusan prajurit. Mereka berusaha untuk melawan amukan Huruhara. Tetapi mereka heran mengapa senjata mereka selalu terbetot oleh pedang pemuda itu. Dan setiap ada prajurit ceng yang menjorok ke muka, tentu segera disambut dengan teadangan ataupun tinju Huruhara. Pasukan ceng itu kacau. Tiba dua mereka menjerit kesakitan dan berjingkrak-jingkrak seperti orang gila. Dan serempak muncullah anak dua yang menghujani mereka dengan pentung dan pecut. Huruhara gembira. Dilihatnya yang mimpin kawanan anak dua itu adalah Ahlyong. Pasukan anak dua yang disebut pasukan Bon Bin itu telah menabur prajurit dua ceng dengan semut dan tawon. Itulah sebabnya prajurit dua ceng berjingkrak-jingkrak seperti orang kerangsukan setan. Dan dengan mudah anak dua itu pun mengerjai mereka dengan pentungan, gebukan dan pecutan. Melihat itu rakyat pun bersemangat untuk membantu. Tak lama seratus prajurit ceng itu dapat diringkus. Ada yang menggeletak berlumur darah, ada yang kebuahkan karena tak kuat menahan gigitan semut yang merayap masuk ke dalam baju, ada yang minta ampun karena dihajar dengan pecut Oeh anak dua. Ahlyong, ringkus mereka, aku hendak menutup pintu, seru huruhara seraya hendak lesat pergi. Tak perlu engkau repot dua, pintu sudah kututup, seru ahlyong. Engkau? Ya, aku dan anak pasukan menyambut musuh yang hendak menerobos masuk. Setelah dapat menghalau mereka, pintu lalu kututup. Tetapi aneh, engkau lho titik. Tanda petik. Aneh bagaimana? Prajurit dua yang jaga pintu kota itu menghalangi kami untuk menutup pintu. Kata mereka bok ceng kun yang suruh membuka pintu itu. Tanpa perintah bok ceng kun, mereka tak berani menutup pintu lagi. Gila. Dan engkau menurut? Tidak sudi, engkohok, seru ahlyong, kan celaka kalau membiarkan musuh terus masuk ke dalam kota. Kita tutup pintu kota, lalu kita hancurkan musuh yang sudah masuk ke dalam kota ini. Bagus, ahlyong, engkau memang anak pintar, huru haramat nuji, lalu bagaimana musuh yang berada di luar tembok kota itu? Kuajak encik dua, empeh dua membantu pekerjaan prajurit kita yang menjaga di atas tembok untuk menghalau setiap prajurit musuh yang hendak memanjat tembok kota. Loh, apakah prajurit dua musuh itu tidak menggunakan panah? Ya, dong, mereka menghujani panah kepada pasukan kita yang menjaga tembok kota. Tapi mereka tetap tak mampu memanjat naik. Hebat, seru huru hara, dengan senjata apa rakyat dan prajurit kita dapat menghalau musuh? Mudah, sederhana dan berhasil, kata ahlyong sambil busungkan dada. Apa saja? Air panas dan? Dan apa tanya huru hata? Karena memasak air sampai mendidih itu memerlukan waktu dan kayu bakar, padahal kita harus berhemat menggunakan kayu bakar maka terpaksa titik terpaksa titik ah, tetapi apakah engkau tidak marah atas perbuatanku ini, engkohok? Katakan saja, kalau memang untuk menyelamatkan rakyat, aku tentu tak marah, kata huru hara. Beberapa hari ini, aku telah mengadakan rundingan dengan anak buah pasukan bombin, bagaimana mencari senjata yang murah, gampang dan dapat mengapokan musuh. Akhirnya ada. Anak dua itu setiap hari rajin mengumpulkan kotoran titik orang. Mereka menganjurkan, setiap penduduk kalau buang kotoran supaya ditempatkan dalam kaleng. Nah, dengan kaleng dua berisi kotor itu, kami lontarkan kepada musuh yang hendak memanjat tembok kota. Hasilnya, mereka lari terbirik-birit. Huru hara melongo.